ya guys ketemu lagi bersama saya di channel pencipta musim di video kali ini saya akan buat tutorial layangan burung elang ya teman-teman sesuai request-an kalian jadi saya buatin tutorial layang burung elang ini kerangkanya ya seperti biasa kalau layang burung elang pasti kerangkanya itu banyak kenapa bisa banyak kerangkanya itu ya yang banyak itu dari jarinya disini saya buat dari jenis sedikit aja dan untuk ukurnya itu ntar saya akan jelasin di proses perakitannya teman-teman untuk itu bagi kalian yang baru gabung jangan lupa dukung channel pencipta musim dengan cara klik tombol subscribe like dan share juga ke teman-teman kelayah agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari channel pencipta musim dan sekarang kita langsung saja ke tahap penjelasan ukuran kerangkanya terlebih dahulu ini saya akan mengasih tahu ukuran kerangka pokoknya dulu ya ini kerangka pokok dan ini kerangka jari-jarinya ini kerangka pokoknya yang pertama itu ada kerangka sayap kali dua disini ukurnya itu 130 cm teman-teman 130 cm dan ini kerangka sayap lengkung disini untuk ukurnya itu 123 cm dan ini kerangka lurus disini panjangnya yaitu 95 cm teman-teman 95 cm dan ini kerangka ekor kali dua nya ya disini saya menggunakan ekor lurus seperti ini yaitu untuk ukurnya 63 cm nah dan sekarang kita langsung saja ke tahap rakitannya nanti saya akan jelasin ukuran fullnya dan ini 15 cm ya untuk penyangka ekor kali dua nya gitu ya teman-teman dan sekarang itu perakitan kerangkanya yang pertama kita rakit itu kerangka sayap lengkungnya ya dan lanjut perakitan kerangka sayap kali dua nya contoh seperti di video ini biasa ya pembuatnya itu sama seperti layangan burung pada umumnya nah dan selanjutnya itu pemasangan kerangka ekor kali dua nya contoh seperti di video dan selanjutnya itu pemasangan tali penarikannya nah dan sekarang kita akan mengukur jarak pasang kerangkanya teman-teman yang pertama itu kita ukur dari atas menuju kerangka sayap lengkungnya ya kita ukur dari atas nah disini untuk jaraknya itu 9 cm teman-teman untuk jarak pasang kerangka lengkungnya ini kerangka sayap lengkungnya dari kerangka lurus atas ke kerangka sayap lengkung ukurnya itu 9 cm teman-teman dan lanjut kerangka sayap kali dua nya kita ukur juga dari atas nah disini untuk ukurnya itu 15 cm teman-teman dari kerangka lurus atas ke kerangka sayap kali dua 15 cm dan sekarang lanjut ke pemukuran sampingnya ini ya kita ukur dari tengah-tengah nah disini untuk ukurnya itu 9 cm teman-teman dari tengah-tengah kerangka lurus ini ke kerangka sayap kali dua yang terikat di kerangka lengkung ini ya sayap lengkung yaitu 9 cm teman-teman 9 cm dan sekarang lanjut ke pengukuran jarak pasang kerangka ekor kali dua nya teman-teman disini kita ukur saja dari atas menuju ke kerangka ekor kali dua nya nah disini untuk ukurnya itu 30 cm teman-teman untuk jaraknya dari atas ke kerangka ekor kali dua jaraknya itu 30 cm dan sekarang lanjut juga ukur penyangga ekor penyangga ekor kali dua nya kita ukur dari atas nah disini untuk ukurnya itu 46 cm teman-teman dari atas ke bawah 46 cm untuk penyangga ekornya dan ini menyesuaikan sekarang ini ya ini menyesuaikan ini gak ada ukurnya ini mengikuti kerangka penyangga ekor teman-teman nah dan sekarang lanjut ke tali penarikannya teman-teman yang pertama kita ukur aja dari penarikan kerangka sayap atasnya kita ukur dari ujung kerangka sayap menuju tali pengikatnya ini dulu nah disini untuk ukurnya itu lima puluh satu cm teman-teman dari ujung kerangka sayap ke tali penarikan ini yaitu lima puluh satu cm dan sekarang lanjut panjang tali penarikannya ini ya kali penarikan sayap atasnya kita ukur dari kerangka sayap atas nah disini untuk ukurnya itu 38 cm teman-teman jaraknya dari kerangka sayap batas ke kerangka sayap lengkung jaraknya itu 38 cm dan lanjut sekarang pengukuran jarak talinya ini ya kita ukur aja dari ujung kerangka sayap lengkungnya nah disini untuk ukurnya itu 13 cm teman-teman dari ujung kerangka sayap lengkung ke tali penarikannya ini 13 cm ya dan sekarang pengukuran tali penarikan dan kerangka sayap bawahnya ini teman-teman yang terikat di kerangka pinggang ini kita ukur aja dari atas dari kerangka sayapnya nah disini untuk ukurnya itu 49 cm teman-teman untuk jaraknya itu 49 cm ya dan untuk kerangka ekornya itu bebas ya di bawah itu udah bebas gitu aja untuk ukurannya dan sekarang ini tinggal pengisian jari-jarinya teman-teman itu kerangka jari-jarinya ya sekarang tinggal rakit aja ya dan lanjut ke perakitan kerangka jari-jarinya teman-teman yang pertama kita rakit itu yaitu penyangga kerangka jari-jarinya contoh seperti di video dan sekarang itu lanjut kita pasang satu persatu kerangka jari-jarinya disini untuk jarak jari-jarinya itu 6 cm teman-teman 6 cm 6 cm yang terakhir itu 10 cm yang terakhir jari-jari yang terakhir gitu nah dan selanjutnya itu pemasangan jari-jari bagian atasnya dan selanjutnya perakitan jari-jari yang terakhir disini pastikan jarak pasang dan panjang jari-jarinya itu sama ya teman-teman dan kerangkanya disini saya buat kecil-kecil aja pokoknya anti angin badai ini ya dan selanjutnya itu pemasangan jari-jari ekor disini kita menggunakan jari-jari ekor setelah selesai pemasangan jari-jari ekor lanjut ke pemasangan list atasnya itu teman-teman untuk ukurnya itu 60 cm teman-teman untuk panjangnya untuk listnya itu diikat di kerangka sayapnya teman-teman ya teman-teman dan sekarang lanjut ke pengukuran jarak pasang jari-jari atasnya dulu ya kita ukur aja dari ujung kerangka sayapnya ini nah disini untuk ukurnya itu 68 cm teman-teman 68 cm dari ujung kerangka sayap ke jarak ke tempat pasang jari-jari atasnya itu 68 cm dari ujung kerangka sayap ke sini 68 cm ya dan selanjutnya ukurnya yaitu jarak pasang penyangka jari-jarinya ini kita ukur aja dari ujung kerangka sayapnya ini nah disini untuk ukurnya itu 41 cm teman-teman dari ujung kerangka sayap ke penyangka jari-jarinya 41 cm dan sekarang yaitu jarak pasang jari-jarinya ini ya kita ukur aja dari atas dari kerangka sayap ke bawah ke jari-jarinya dari kerangka sayap ke bawah 6 cm sekarang lanjut ke pengukuran jari-jari yang nomor 3 teman-teman ini dari yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga kalau ini saya sebut kerangka sayap ini ya jadi kerangka sayap nggak saya hitung dan sekarang lanjut ke pengukuran jari-jari nomor 3 kita ukur aja dari jari-jari nomor 2 ini dan disini untuk panjang jaraknya itu sama ya 6 cm untuk 6 cm dan dibawah ini juga 6 cm dan ini 6 cm juga ya yang terakhir aja 10 cm jaraknya teman-teman yang terakhir ini 10 cm ya dan ini untuk ukuran jelasnya teman-teman ukuran jari-jarinya seperti itu dan ini ukuran kerangka ekornya teman-teman ya dan selanjutnya itu ke tahap penyampulan atau penukupan kerangkanya teman-teman disini yang pertama itu kita gambar dulu ya seperti biasa kita gambar dulu biar kita nggak salah ntar motong kainnya ya disini saya menggunakan kain perasut ya teman-teman nah kita gambar dulu kalau udah pas gambarnya kalau udah sesuai dengan keingin kita lalu kita potong kita cari bentuknya untuk mencari bentuknya di sini kita pelan-pelan aja ya jangan sampai salah kita memotong kain kalau salah harus beli kain lagi gitu jadi kita harus berhati-hati biar teman-teman jadi seperti ini ya kainnya udah terpotong dan sekarang tinggal penembelannya aja ya dan selanjutnya itu pengeliman kerangkanya di kain teman-teman contoh seperti di video nah disini untuk lem yang saya gunakan itu lem fog ya teman-teman lem fog kuning atau lem Raja Bali juga bisa dipakai gitu kita tembel pelan-pelan aja disini biar kita mendapatkan hasil yang bagus dan layaknya rapi yang terakhir itu kita bakar sisi kayaknya itu ya biar nggak berumus ini yang banyak orang-orang tanya ke saya kena dikasih apa sisi kayaknya itu biar nggak berumus nah dan jawabnya itu saya bakar pakai dupa ya contoh seperti di video ini biar irit biar nggak isiin lem saya sisi-sisinya itu makanya saya pakai dupa aja untuk membakarnya dan hasilnya juga bagus ya teman-teman dan selanjutnya kita pasang kondonya nah ini kepalanya kita pasang kalau kepalanya udah terpasang baru kelihatan layaknya ya baru kelihatan mantep layakannya yang nanya-nanya kepala layak ke saya itu beli aja di Shopee ya banyak ada biar nggak ruat kalian buatnya beli aja palingan cuma nggak tahu saya harganya sih gitu tapi di Shopee pasti ada gitu biar nggak ruat ya ya dan selanjutnya pemasangan tali goji teman-teman nah dan ini tali gojinya udah terpasang di atas dua dibawah satu gitu ya Iya dan ini tali gojinya udah terpasang bisa dilihat di atas dua pasti sisi kerangka kondonya itu dan selanjutnya kita balik kita lihat nah dipasang pasti kerangka sayap kali duanya itu ya teman-teman tadi bawah satu gitu kita akan penerbangkan layakannya ya ini layakkan sikep atau yang berulang baru selesai dibuat tadi sekarang kita kita surpah ini layak-layaknya goyang banget teman-teman tidak ngamuk layaknya teman-teman uh ini kalau salah sedikit pohon bawah ya uh ngamuk ini ngamuk-ngamuk wih bengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng hai 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 nah teman-teman dan begini naik layang kita bisa dilihat rumah ambing ya ngelok 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 ini dah ini yang saya takut-takutkan teman-teman ini dah anginnya gak stabil jadi layangnya termambing ini dah tidak harus ditarik harus kena angin stabil ya kalau enggak gitu layarnya enggak mau naik jadi kalian harus tahu arah anginnya ya kekuatan angin yang layang kalian tampung itu harus kalian tahu enggak salah naik layang aja nih udah stabil ya kenangnya jadi udah kata dia mau ya teman-teman dan begini naikkan layang kita ini angin badaya ini sangat asyata nanti anginnya tapi dia bisa melewat angin ini terumah ngambing yang kita di atas teman-teman terumah ngambing dia kena angin dan tariknya juga mantap sekali yang ini nggak berani saya gini apa namanya saya buat ngelok ya kalau saya buat ngelok parah ini kena angin tasyat bahasanya ngangkut di pohon jadi saya setel lagi biar gak ngelok layaknya dan lebih baik dia diam aja di atas daripada ngelok anginnya sangat asyat ini sudah angin badai ya ini bisa dilihat anginnya ini benar angin badai tapi nggak apa-apa kerangka segitu kena angin besar ya dan ini hasilnya ini kerangka yang berbeda saya buat ini lebih kuat kena angin ini layaknya bisa dilihat ini pohon-pohonnya ini benar angin badai teman-teman walaupun kena angin gede dia nggak apa-apa layaknya dan ini layaknya iret banget teman-teman karena anginnya terlalu kenceng jadi dia nggak bisa ngelok ya teman-teman dan risiko kalau buat layangan angin besar ngelok itu risikonya akan nyangkut di pohonnya gitu risikonya jadi kita buat biar nggak ngelok dia dan tariknya juga lumayan ini kenceng tariknya ya dan layaknya akan kita turunkan biar mengurang risiko ya teman-teman mungkin videonya sampai disini dulu dan nanti kita ketemu lagi di video berikutnya jika ada salah kata atau yang kurang jelas saya mohon maaf ya teman-teman dan bagi kalian yang baru gabung jangan lupa dukung channel pencinta musibah jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian salam satu hobi ya teman-teman salam pencinta layangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati